Intro El baca lagi Kawan-kawan baca dimanapun anda berada Siapkan posisi nyaman Fokuskan pendengaran Mari baca teks dan suara Intro Manusia sisa-sisa Karangan Ahmad Al-Farid Kisah ketiga Perempuan yang merindukan cahaya Perempuan berkerudung itu Berjalan di tengah kerumunan orang Yang berlalu-lalang Dengan tongkat Ia mencoba meraba-raba Mencari tempat yang memungkinkan Untuk menjejakkan kakinya Beberapa saat kemudian Tongkatnya menyentuh Sebuah benda yang kemungkinan disadarinya Bahwa itu adalah sebuah kursi Ia duduk di tempat itu Melepas kepenatan Sambil menunggu bus Yang akan mengantarnya ke kampung Ransal yang ia bawa Dibuluknya dengan erat Ia sadar Terminal ini Sedang dijajaki Ratusan bahkan ribuan pasang kaki Virasatnya Meyakini diantara ribuan pasang kaki itu Ada saja Satu dua orang yang melangkah Dengan niat yang tidak baik Apalagi bagi seorang perempuan buta Sepertinya Ia semakin takut Ransalnya dipeluk semakin erat Ia mencoba menepis ketakutan itu Dengan satu keyakinan Bahwa Allah sudah mengeriskan Segala jalan untuk makhluknya Termasuk ketika ia menarik cahaya Dari matanya Ia buta Tapi entah mengapa Ketakutan itu tak juga sirna Itu adalah ketakutan yang tak biasa Ketakutan yang tiba-tiba Menyerangnya Begitu ia memasuki terminal ini Perempuan itu Masih duduk di kursi Beberapa kali ia menarik nafas Dan membiarkan berbagai campuran aroma Menyusup ke dalam hidungnya Tapi ia dengan begitu cermat Membedakan Berbagai aroma Yang ia terima Bau keringat orang-orang Bau sandal jepit Yang hampir hangus Karena panasnya aspal Bau penjual es T keliling Hingga bau ban mobil Yang baru saja tiba Tiba-tiba hidungnya Menangkap satu bau Yang sangat asing Tapi ia merasa Pernah mencium bau itu Bau yang membuat dirinya Semakin ketakutan Baru saja ia hendak berdiri Dari kursi mencari asalnya Bau itu tiba-tiba hilang Lenyap disapu angin Lalu tergantikan dengan aroma Sepasang pengantin baru Yang melintas di depannya Mencium aroma itu Ia tersenyum getir Lalu duduk kembali Wajahnya kembali murung Aroma pengantin baru itu Mengingatkannya pada satu kejadian getir Di masa lalu Kirana perempuan itu berjalan Dalam gandengan tangan seorang pria Di sampingnya Di sebuah pusat perbelanjaan Dengan senyum yang mereka Lemparkan kepada orang-orang Di tempat itu Siapapun akan langsung tahu Bahwa mereka berdua Adalah sepasang pengantin baru Yang masih tenggelam Dalam euforia bulan madu Mereka berjalan di kerumunan orang banyak Tapi seolah hanya mereka berdua Yang ada di tempat itu Pengunjung yang lain Tak ubahnya hanya dayang-dayang Dan bunga yang sengaja ditaburkan Untuk menyambut kedatangan mereka berdua Ah Alangkah indahnya hidup ini Bisiknya pada suami Yang sedang menggandeng tangannya Disambut dengan cubitan manja Di pipi kirana Dan ia tersipu malu Mereka terus berjalan Menyusuri semua yang bisa mereka jangkau Pengunjung semakin banyak berdatangan Mengingat ini adalah hari-hari terakhir Sebelum lebaran tiba Pemburu diskon Membludak tentunya Mereka dengan gembira Menikmati semua yang ada di indranya Belanjaan penuh di tangan kiri Kanan mereka Semakin lama Tempat itu semakin ramai dan sesat Orang-orang berkurungun dengan sukacita Dan melupakan segala kemungkinan Yang bisa terjadi Dua Tiba-tiba terdengar ledakan Memekakan telinga Sebuah bom meledak di pusat perbelanjaan Yang sedang ramai Ledakan yang begitu cepat Merenggut orang-orang yang ada di tempat itu Termasuk suaminya Kirana bisa merasakan desahan nafasnya Tetapi ia tak bisa apa-apa Hanya kegelapan Mata telah buta Indahnya warna-warni hidup Direnggut darinya Saat itu juga Impiannya untuk menjadi seorang ibu Dan perempuan yang bahagia bersama keluarga kecilnya Linyap seketika Bersama kupalan asap dan debu Sisa ledakan bom Sejak saat itu Kirana berjalan dengan bantuan tongkat Tetapi ada satu hal yang dirasakan sangat berbeda olehnya Sejak matanya buta Hidupnya tiba-tiba menjadi sangat sensitif terhadap bau Ia dapat mengenali berbagai macam benda Dan mengenali warna hanya dengan mencium baunya Kirana juga dapat mengenali meminar uang dengan merabanya Ketika ia berjalan Ia akan menyadari jika ada sesuatu di depannya Instingnya menjadi kuat Ketika malam tiba Ia sangat sulit untuk tidur Pendengarannya tiba-tiba setajam kelelawar malam Ia dapat mendengar desahan nafas Bunyi halus dengan frekuensi yang sangat kecil Dan suara-suara halus yang selama ini tak bisa ia dengar Awalnya Kirana menganggap ini adalah kutukan Ia begitu tersiksa dengan semua itu Tapi perlahan Kirana mencoba berdamai dengan keadaannya Ia melatih penciuman dan pendengarnya Kini ia dapat mengaturnya dengan baik Ketika ratusan bau datang menghampiri hidungnya Ia dapat fokus pada satu atau dua bau saja Begitu juga dengan pendengarannya Ia dapat mengendalikannya dengan baik Hingga suara kepakan sayap lalat Yang terbang di pekerangan rumah dapat ia kenali Perlahan ia menyadari bahwa itu adalah anugerah Bagaimanapun Ia rindu cahaya Merindukan warna dunia Dan tentu saja rindu suaminya Rindu pada keluarga kecilnya yang baru saja ia bangun Pada impian-impian yang sejak dulu ia dambakan Menjadi seorang ibu dan merawat anak-anak yang lucu Tapi semuanya kini menjadi mustahil Ah, aku tak punya daya lirihnya suatu hari Ingatan Kirana akan masa lalunya Dengan kelam itu tiba-tiba dibuyarkan dengan angin sepui Yang kembali membawa bau asing itu datang sesekali Kirana berdiri berusaha mencari asal bau itu Dengan tongkatnya ia menyelinap di antara kerumunan orang banyak Ia terus berjalan mengikuti asal bau yang timbul tenggelam bersama tipan angin Bau itu muncul lagi Meskipun hilang seketika Tapi Kirana sudah bisa menebaknya Ia berbelok melewati beberapa orang Lalu perlahan memasuki kerumunan orang yang sedang menunggu busnya Dengan kesibukan masing-masing Dari kejauhan Kirana dapat merasakan beberapa bus Akan segera merapat ke terminal Itu beberapa saat lagi Makin ramai pikirnya Ia terus berjalan ke arah bau itu Awalnya lemah Tetapi perlahan semakin kuat Kirana tak ingin kehilangan jejak lagi Ia berjalan semakin cepat Bersamaan dengan beberapa bus yang baru saja tiba Orang-orang turun dengan sukacita Tertawa riang Gembira disambut keluarga Sebagian bersyukur karena tiba dengan selamat Semakin banyak aroma baru Memenuhi tempat yang semakin sesak itu Tetapi Kirana tetap memfokuskan indera pembaunya Pada satu bau yang asing itu Ia berhenti di tengah kerumunan orang banyak Tongkatnya menyentuh sesuatu di lantai Sebuah ransel berwarna hitam Orang-orang tenggelam dalam kesibukannya Masing-masing Tak ada yang peduli dengan Kirana Ia kemudian membuka ransel itu Bau itu semakin menyengat Tiba-tiba ia teringat kejadian getir Yang merenggut kedua matanya dan suaminya Boom! Lirihnya Kirana kaget dan panik Ia berdiri dengan cepat Ia harus menyelamatkan orang-orang di terminal ini Pikirnya Baru saja ia hendak berteriak Blar! Sebuah ledakan besar Memporandakan tempat itu Memotong pita suahannya Membuatnya diam selamanya Juga orang-orang yang ada di tempat itu Sukacita, riang gembira Dan segala keramaian seketika lenyap Tenggelam dalam asap, debu, rentuhan bangunan Mayat-mayat tak utuh Dan bus yang terbakar Polisi dan wartawan berdatangan Seperti virus Kejadian itu menyebar dengan cepat kemana-mana Media masa lokal dan nasional Dipenuhi dengan berita tentang Upaya, bunuh diri dan aksi terorisme Koran-koran tersebar dengan headline Seorang perempuan berjelbab bunuh diri Di terminal kota Nama Kirana Kemudian dikaitkan dengan beberapa organisasi Islam Baik lokal, nasional maupun internasional Aku hanya rindu cahaya Tapi kau mengajakku bertemu Bisik Kirana pada Tuhan Makassar Juli 2018 Bersambung di kisah selanjutnya Sekian dan terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih